Pengurus Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia atau Patri Sultra Priode 2023-2027 resmi dilantik dan dikuguhkan Ketua DPP Patri pada Sabtu 18 Maret 2023. Pelantikan berlangsung di lapangan sepak bola Desa Sindangkasi Kejahmatan Radome Eto Kabupaten Konawi Selatan yang turut disaksikan Gubernur Sultra dan masyarakat setempat. Hadir dalam pelantikan Gubernur dan Sekretaris Daerah Sultra, Bupati Konawi Selatan, Bupati Konawi Utara, anggota DPR RI Depil Sultra dan Farisi Pratai Nasdem Tinanur Alam. Ketua DPP Patri Has Prabu mengatakan, Patri merupakan organisasi masyarakat yang basisnya keluarga besar masyarakat transmigran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Sultra. Ormas Patri konsen pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemasyarakatan, diantaranya pendidikan, kesehatan, fasilitator membantu menyelesaikan masalah di tengah warga transmigran serta bela negara. Bahwa jati diri kita itu di tempat ini, di daftaran ini, sehingga dengan mengundang seluruh penjubat, masyarakat, supaya tahu bahwa daerah ini maju karena orang tua kita. Karena Patri ini adalah organisasi yang lintas agama, suku, budaya, tentu programnya juga berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan. Salah satunya pendidikan, kesehatan, pengurusan kasus tanah, itu juga masih banyak, pengembangan infrastruktur, dan seterusnya, termasuk bela negara. Dalam pengukuhan dan pelantikan DPD Patri Sultra itu, Gubernur Sultra Ali masih mendapatkan penobatan sebagai pendekar kehormatan Kujang Pusaka. Gubernur Sultra Ali masih mengapresiasi pengukuhan dan pelantikan pengurus Patri Sultra, masa bakti 2023-2027. Dirinya meminta kehadiran Patri mampu memberikan sumbangsi atau kontribusi besar untuk daerah demi kesejahteraan dan pembangunan. Tentu ini saya memberikan apresiasi dan memberikan support. Karena organisasi ini bergiri untuk membantu dan mendukung program-program. Pemerintah yang dimaksud saya adalah baik pemerintah tingkat lurah, desa, kecamatan, kewakatan, kota, dan provinsi dan pusat. Sylvia Zakia, Kompas TV Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.